Intro Halo sahabat dapur Nusantara Yes Kita kembali lagi berjumpa Di channel kesayangan kita Yaitu acara masak Memasak makanan seluruh Nusantara Ya saya percaya Kita tetap semangat Tetap luar biasa Ingat teman Sebelum saya menyampaikan sahabat dapur Nusantara Menu apa yang akan dikeluarkan Yang saya berikan yang terbaik hari ini Masakan Nusantara Saya minta tolong dong sahabat dapur Nusantara Subscribe dulu channel kami Dan jangan lupa pencet loncengnya Kami akan kirimkan Menu-menu yang terbaik yang super lezat Yang kami kuasain Ada seribu lebih yang harus kami habiskan Lebih kurang hampir 3 tahun Kalau setiap hari kami satu menu Yang kami sampaikan oleh kaya pun jangan terlewat Kami kirim kepada channel anda Ketika anda subscribe dan Pencet loncengnya Nah saya dengan cepat menu apa Yang harus hari ini sampaikan Hari ini saya ingin menyampaikan Satu menu penganan Makanan Namanya Coy pan ya Coy pau pan Bahasa bangkanya artinya Coy itu sayur Pau itu bungkus Pan itu kue Artinya kue yang dibungkus Kue yang dibungkus Dalamnya ada sayur Nah saya akan sampaikan bahan-bahan apa saja Yang perlu kita persiapkan hari ini Untuk memasak coy pan Pertama Saya bagi dengan 3 kelompok Kelompok pertama kelompok sayur Nah ini kelompok sayur ya Nah kelompok sayur Bahan-bahannya apa Saya menggunakan bangkuang Menggunakan Pepaya setengah mateng Yang sudah semuanya sudah saya serut Ya serut seperti ini Nah pemimpin saya Kemudian Sedikit Tauge ya Bahan-bahan yang lain Apa yang perlu saya persiapkan Yaitu bawang merah Dan bawang putih Sudah saya Brander halus ya Sudah saya brander halus Kemudian Ebi Yang sudah saya rendam Kemudian Saya Brander juga halus Kemudian Sedikit Daging kepiting Yang sudah saya rebus Dan sudah saya ambil dagingnya Kemudian Santan kelapa Nah Bumbu-bumbu keringnya Terdiri dari apa Lada Penyedap Garam Dan gula Nah ini dia Bahan-bahan Untuk sayurnya Yang bungkus di dalamnya Nah sekarang kulitnya Kita beralih kepada kulitnya ya Kulitnya Saya menggunakan Tepung beras Dan tepung sagu Nah pemirsa nanti bisa lihat Di description channel kami Akan kami berikan Berapa banyak jumlahnya ya Nah ini ada campuran Tepung Beras Dan Tepung Sagu ya Kemudian Santan Ya Cair Garam Nah Bahan-bahannya yaitu loyang Loyang yang saya pergunakan Ini adalah ukuran 18 x 18 Jadi Satu loyang ini Isinya Dua Dua Pist Jadi nanti gantian Waktu saya bikin kulit Satu ini saya angkat Satu ini dibikin Jadi Lompok yang ketiga Yaitu Sausnya Sausnya Terdiri dari Cabai merah keriting Cabai besar Cabai rawit Bawang putih Ya Gula dan garam Dan sedikit Suka Oke langsung saya akan Olah bahan ini Yaitu untuk sayurnya Bagaimana Pertama saya tumis dulu Bawang putih Dan bawang merah Sampai harum Baru saya akan masukkan Barang yang lain Baik Saya masukkan minyak Sebanyak 3 sendok makan ya Nah Saya nyalakan apinya Ya Kemudian Saya masukkan Bawang putih Dan bawang merah Kita tumis Sampai harum ya Nah pemirsa Ya Tumisannya sudah harum Saya masukkan Jaging Kepiting Dan Ebi nya Ya Saya gongseng Apinya dikecilin ya Pemirsa ya Jangan terbesar-besar Nah Kita gongseng Sampai dia rata Oke Saya masukkan Semua bumbunya Lada Garam Ingat Jangan kita masuk semua Kita sesuai selera Saya masuk setengah Resep yang saya kasih Karena tingkat kehasilan Masing-masing Daripada orang Berbeda-beda Gula kita masuk semua Nah Oke Nah Pemirsa muda kan Tidak susah Semua orang pasti bisa ya Nih Nah Nah kita tubis Kemudian saya masuk sayurnya Ingat Sayurnya yang kita masuk dulu Jangan Tauge nya ya Tauge nya itu Cepat lodo Terakhir saja Masukkan dulu Pepaya dan Bangkuangnya ya Oke Nah untuk Tauge Apabila penganan ini Untuk dijual Tauge ini akan cepat basi Saudara gak pakai Gak apa-apa Bisa di skip Tapi Dengan pakai tauge Ya Jenis Penganan ini Coipat ini Rasanya lebih nikmat Dan lebih gurih Boleh Nah kita aduk Sampai rata Kemudian Saya masuk santannya Nah Pemirsa ya Semuanya ya Wih Gurih sekali Belum makan saja Pemirsa sudah harum ya Wangi Nah Sambil kita tes rasa ya Sebentar lagi Apakah perlu kita tambah Atau tidak Nah Pemirsa harus Lering begitu Oke Nah Kita aduk sampai rata Nah Pemirsa Terakhir Saya masukkan Tauge Tauge Jantung lama-lama ya Nanti dia lodo ya Nanti Ini bisa dijadikan Peluang bisnis Nanti costingnya Pemirsa Saya akan sampaikan Di description channel kami ya Sampai ini Sebentar lagi Saya angkat Sudah matang Pemirsa Nah Ini sudah akan Kita Jadi untuk Sayur Tahap ini sudah selesai Kita akan masuk Tahap Yang kedua Yaitu Membuat kulit Daripada Coipan ini Kemudian Di samping itu Saya akan langsung Membuat Juga Cuka Atau saus Daripada Coipan ini Untuk membuat Ini Mudah ya Oke Nah Pemirsa Setelah saya Memasak Sayur Untuk Bahan dalam Daripada Coipan Untuk Mempersingkat Waktu Saya juga Membuat Saus Daripada Coipan Tadi Yang sudah Saya sampaikan Bahwa Ini adalah Cabai Merah Besar Cabai Keriting Serta cabai Rawit Berserta Bawang Putih Ini sudah Saya Brander Halus Saya Beri air Kemudian Garam Dan gula Saya masuk Semua Tinggal Sekarang Saya mau Masuk Cukak Seperti inilah Membuat Sausnya Sausnya Jangan Bikin Kental Juga Jangan Cair Supaya Enak Disirim Seperti ini Sampai Dia mendidih Masak Dia mendidih Tinggal Diangkat Saya masuk Cuka Pemirsa Di rumah Jangan Masukkan Masukkan Banyak Di tes Dulu Tingkat Keasaman Tiap Tiap Orang Berbeda Saya Masuk Dulu Nah Sahabat Dapur Nusantara Untuk Isi Dalamnya Sudah Selesai Seperti ini Saya Sisihkan Kita Sudah Siap Artinya Kue Ini Penganan Ini Coipan Ini Sudah Siap Akan Dibungkus Nah Ini Kita Sisihkan Dan Sausnya Sudah Saya Selesaikan Nah Untuk Saus Tahap Tiga Dua Sudah Selesai Tinggal Tahap Pertama Ini Kita Untuk Kulit Daripada Coipan Dia Seperti Kue Tiau Sama Prinsip Kerjanya Dan Adonannya Hampir Sama Dengan Kue Tiau Nah Saya Akan Langsung Masuk Seluruh Santan Yang Sudah Kukur Saudara Bisa Lihat Di Description Channel Kami Berapa Jumlah Langsung Saya Akan Tuangkan Ingat Waktu Menuangkan Ini Juga Di Aduk Secara Bertahap Merata Jangan Masuk Semua Masuk Garam Semua Garam Dimasuk Nah Pemirsa Begini Diaduk Terus Semuanya Kita Masuk Baik Pemirsa Saya Aduk Sampai Ada Yang Mengumpal Kemudian Kita Akan Masukkan Dan Kita Kukus Kedalam Kukusan Sampai Dia Nanti Kukusannya Bening Kemudian Loyang Tadi Yang Ukuran 18x18 Itu Sebelum Masuk Dalam Adonan Kulit Daripada Coipan Di Oleskan Minyak Dulu Supaya Nggak Nemper Dan Mudah Nanti Pada Waktu Kita Untuk Mengangkat Kulit Daripada Coipan Kalau Sudah Maten Langsung Saya Masuk Nah Kedalam Loyang Ini Setiap Loyang Ingat Sebelum Masuk Di Olesin Minyak Sayur Dulu Nah Saya Masukkan Nah Di sana Sesuaikan Kalau Tempat Timnya Besar Loyangnya Juga Lebih Besar Kuenya Bisa Lebih Besar Nah Ya Seperti Ini Saya Masuk Ya Pemirsa Kita Ratakan Sepertinya Sudah Saya Tutup Nah Sampai Dia Bening Kita Angkat Kita Masukkan Loyang Satu Silih Berganti Terus Menerus Nah Kita Tunggu Sekarang Proses Untuk Menjadikan Coipan Ini Sampai Jadi Pemirsa Ini Sudah Mateng Saya Angkat Nah Ya Oke Seperti Ini Sekarang Saya Bungkus Pemirsa Lihat Dipotong Segitiga Ya Tetap Segitiga Nah Seperti Ini Ya Dipotong Setengah Dari Ukuran 18x18 Oke Ya Sudah Kita Masukkan Seperti Ini Nah Ya Kuenya Kita Bungkus Isinya Kita Masukkan Kedalam Jangan Terbanyak Ya Pemirsa Kita Ambil Pojok Ini Letaknya Di Tengah Tengah Kita Ambil Pojok Ini Ya Seperti Ini Ambil Nah Ini Pemirsa Seperti Ini Nah Gampang Kan Tidak Susah Nah Ujungnya Kita Buang Kemudian Kita Ambil Sisi Yang Sisi Yang Satunya Lagi Nah Jangan Ragu Tinggal Ditarik Seperti Ini Nah Pemirsa Lihat Seperti Ini Nah Dia Berbentuk Segitiga Kalau ada Ujung Dikit Bisa Dibuang Supaya Bagus Kelihatan Seperti Ini Kemudian Ujung Paling Atas Kita Ambil Nah Pemirsa Kemudian Kita Lipat Seperti Ini Oke Nah Pemirsa Sudah Terbungkus Seperti Ini Nah Hasilnya Seperti Ini Nah Gampang Kan Tidak Susah Saya Bikis Lagi Pemirsa Lihat Samping Ini Kita Beri Oke Saya Masukkan Ya Ya Kita Rapikan Semua Kita Ambil Pojok Ini Pojok Tarik Jangan Ragu Jangan Ragu Ya Oke Seperti Ini Ya Kemudian Samping Ini Kita Ambil Nah Pemirsa Ya Ini Bisa Kita Buang Sedikit Ujung Tinggal Ambil Paling Atas Nah Itu Pemirsa Begitu Mudah Ya Kan Nah Selesai Semua Ya Oke Nah Ini Dia Tepung Kita Yang Sudah Jadi Nah Pemirsa Setelah Saya Susun Ya Kita Tata Benganan Kita Coipan Dari Khas Palembang Dan Babel Sudah Seperti Ini Cantik Kan Saudara Apalagi Tes Tanya Ya Itu Paling Penting Baik Pemirsa Seperti Biasanya Semua Yang Diproduksi Yang Dimasak Melalui Dapur Sahabat Dapur Nusantara Selalu Kami Uji Coba Baik Citra Rasa Maupun Kualitas Daripada Masakan Itu Sendiri Sehingga Bisa Dipertanggung Jawabkan Bahwa Apa Yang Telah Kami Tayangkan Melalui Channel Yang Diproduksi Sahabat Dapur Nusantara Khususnya Untuk Penganan Ini Yaitu Coipan Ini Adalah Melalui Hasil Uji Coba Berkali Kali Biasanya Kami Uji Coba Di Dalam Keluarga Di Acara Rumi Maupun Di Dalam Restoran Nah Sekarang Saya Akan Coba Terima Wih Saya Ambil Dari Piring Ini Aja Ya Bagaimana Rasanya Ya Aduh Pemirsa Kalau Mau Makan Ini Lebih Enak Di Sobek Kulitnya Di Sobek Yang Atas Pemirsa Lihat Caranya Nah Kami Kalau Di Era Palembang Dan Babel Makannya Seperti Ini Nah Mereka Siram Semuanya Saus Daripada Coipan Ini Nah Disirim Ke atas Coipan Sampai Penuh Wah Seperti Ini Waduh Pemirsa Cantik Sekali Rasanya Ya Saya Coba Rasanya Ya Saya Akan Coba Rasanya Bagaimana Karena Ini Tentu Saus Ini Berasa Asam Ya Sedikit Asam Manis Rentes Nikmat Sekali Luar Biasa Rasa Siputnya Ebinya Kepitingnya Ya Dan Sayur-sayurnya Terutama Untuk Bepaya Setengah Mateng Ini Empuk Ya Lembut Ya Sama Dengan Dipadu Dengan Bangtuang Ya Lembut Rasanya Coba Saya tes Lagi Ya Aduh Sepertinya Saya mau Habiskan Piring Ini Tidak Saya mau Bagi Buat Rekan-rekan Kerja Saya Maupun Pada Keluarga Saya Ini Benar-benar Luar Biasa Kulitnya Kulitnya Terasa Guri Lembut Rasanya Kulitnya Terasa Guri Dan Lembut Lembut Kalau bisa Kepengen Kepengen Ayo Coba Resepnya Ini Top Markoto Minta Ampun Enaknya Terasa Di Tenggorokan Ini Nyangkut Susah Turun Kenikmatan Tenggorokan Ini Merasa Lebih Lama Lagi Pemirsa Baik Pemirsa Saya Ingin Terus Makan Ini Dan Saya Habiskan Bersama Dengan Keluarga Dan Rekan Kerja Kami Saya Akhiri Tayangan Ini Untuk Khusus Coipan Ala Provinsi Palembang Dan Da 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 Terima kasih